kita lanjutkan perbahasan berikutnya masih pembahasan seputar kelompok sesat yang nomor 2 setelah kita selesaikan kita clearkan, kita jelaskan penyimpangan al-jahmiyah siapa pelopornya siapa pencetusnya dan siapa saja yang terlibat dalam pemikiran tersebut kemudian sekarang kita bahas kelompok yang kedua yaitu al-mu'tazilah sudah kami sebutkan di pertemuan yang telah lalu bahwa al-mu'tazilah itu nisbah kepada pemahaman i'tizal apa itu i'tizal barakallahu fiqh? menyendiri dengan suatu pendapat yang berseberangan yang pendapat ahli sunat wal jamaah kaitannya dalam masalah apa? di awal permulaan masalah hukum pelaku dosa besar hukmu sahibil kabirah hukum pelaku dosa besar waktu itu barakallahu fiqh dosa besar langsung orang tersebut bangkit orang ini orbut orang tersebut bangkit mengatakan sahibul kabirah lamu'min wala kafir walakinna hufi manzilah bainal manzilatain pelaku dosa besar gak mu'min gak kafir tapi berada di antara suatu tempat berada di tempat di antara dua tempat berada di suatu tempat di antara dua tempat manzilah bainal manzilatain faham ya? nah gak mu'min gak kafir berada di antara dua tempat katanya nah siapa orang ini? nah barakallahu fiqh antum wasibna atla al-ghazal punya teman gak dia dalam menyebarkan pemikirannya punya teman gak dia? siapa temannya? amar bin ubaid itu semuanya dalam penyebar pemikiran apa? mu'mu'tazilah wa'ala amatulillah nah sekarang kita bahas mereka ternyata punya usul punya semacam apa? pantasila paham ya? nah barakallahu pantasilanya mu'mu'tazilah kita lihat walil mu'mu'tazilati usulun khamsah paham ya? lima pendoman dan utum utazilah usulun khamsah mereka punya lima pendoman lima landasan pokok perhatikan ya? ya duru alaiha madhabuhum yang mana madhab mereka berputar di atas lima fundasi lima aturan tersebut apa itu yang pertama? al-adl pertama adalah al-adl diperhatikan yang pertama adalah apa? al-adl na'am apa menurut mereka al-adl disini? wa'yuriduna bihinapyul qadar lihat ini ternyata mu'mu'tazilah qadariyah ternyata yang pertama al-adl diperhatikan ya yang pertama al-adl apa itu al-adl? al-adl adalah menurut mereka yuriduna mereka menginginkan al-adl nafiyul qadar nafiyul qadar yaitu meniadakan takdir perhatikan ya meniadakan takdir jadi takdir itu gak ada katanya kondisinya kan takdir itu tidak apa? takdir itu tidak ada semuanya terjadi dengan perbuatan hamba sendiri ternyata mu'mu'tazilah qadariyah kalau antum bahan memikir qadariyah selesai-selesai apa itu qadariyah? qadariyah itu secara global mereka meyakini bahwasannya hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri antum berbuat antum menciptakan bukan kehendak Allah itu qadariyah nah mu'mu'tazilah ternyata apa? nafiyul qadar keyakinannya meniadakan takdir maafum? ternyata mu'mu'tazilah qadariyah juga mu'mu'tazilah qadariyah juga kita lihat yang kedua tauhid pertama adl kedua tauhid kelihatannya bagus ini dikenal para ulama dengan apa? kalimatuhakin uridabihabatil itu kaedahnya ya kalimatuhakin uridabihabatil kalimannya benar bagus tauhid bagus gak tauhid? bagus tapi tujuannya jelek dia keadilan bagus gak keadilan? bagus tapi lihat yang mereka inginkan apa? kalimatnya benar tauhid keadilan tapi uridabihabatil kalimatuhakin uridabihabatilun itu sering muncul itu kaedah itu ya nah walaupun ngambil istimbat dari dalil dari hadis tapi sering muncul kalimatnya benar keadilan keadilan ya kan tauhid benar kan kalimatnya tapi yang diinginkan padanya kebatilan tau ya yang diinginkan padanya ke kebatilan lihat ini pertama keadilan kedua tauhid kita lihat apa yang mereka inginkan yang kedua yang mereka inginkan dengannya meniadakan sifat inilah yang pertama meniadakan apa? sifat bagaimana maksudnya? Allah Tala punya nama tapi punya sifat kalau jahmiah mengatakan Allah Tala gak punya nama gak punya sifat dibentukkan lo ya kalau jahmiah dua-duanya dihilangkan lah nama malah sifat itu jahmiah kalau mu'atazilah barangkala fit nama punya sifat gak ada nama punya sifat tidak tidak ada itu mu'atazilah dibedakan jangan sampai atom gagal paham atau atom tertampurkan jangan paling mudah sudah jahmiah totalitas lah nama walah sifat mu'atazilah nama sifat tidak faham? bedanya mafum Abdullah nah mengkondisikan jadi Allah Tala sami mendengar dat yang memendengar tapi gak punya pendengaran Allah Tala dat yang memelihat tapi gak punya penglihatan sifat penglihatan diadakan tapi nama na'an ini kan kontradiksi kenapa kontradiksi? karena Allah Tala walillahil asma'ul husna hanya milih Allah lah nama-nama yang indah nama dikatakan indah disitu karena mencapai puncak keindahan setiap nama menunjukkan dat yang dinamain persis sami yang benar-benar mendengar tapi mereka tidak lihat ini na'an sifat kemudian apa lagi? wal manzilah bayin al manzilah ini namanya Tauhid katanya Allah Musta'afi pelaku dosa besar bagaimana hukumnya? gak mu'min gak kafir? Tauhid katanya Allah Musta'afi manzilah bayin al manzilatain yaitu berada di suatu tempat di antara dua tempat wa muraduhum anna sahibal kabirah la fid dunya la mu'min wa la kafir ini makna manzilah bayin al manzilatain di garis itu biar anda tidak bingung apa sih manzilah bayin al manzilatain ini? wa muraduhum yang diinginkan mereka anna sahibal kabirah bahwasannya pelaku dosa besar fid dunya lihat ini fid dunya la mu'min wa la kafir pelaku dosa besar di dunya gak mu'min gak kafir gak mu'min gak kafir nah ini menurut mereka ya ini gak benar ini kenapa gak benar? pendapat ahli sunat wal jamah lihat-lihat sahibul kabirah pelaku dosa besar di dunya mu'min gak? mu'min gak? mu'min tapi berkurang apa? keimanannya lihat-lihat pelaku dosa besar menurut ahli sunat wal jamah mu'minun nafisul iman dihafalkan itu mu'min tapi berkurang keimanannya tetap mu'min dia hanya saja keimanannya berkurang nah mu'tazilah mengatakan gak mu'min gak kafir khawarij ekstrim dalam meniap dengan keimanan pelaku dosa besar bagaimana menurut khawarij kafir Allahumma salim salim makanya khawarij itu yang ekstrim sampai sebab selama mengatakan kilabun nar kilabun nar kilabun nar anjing-anjing neraka siapa itu? khawarij ngeri karena apa? lihat hukumnya pelaku dosa besar kafir dipermisalkan bagaimana kemarin? bilangan 10 bilangan 10 kalau kurang 1 9 gak dikatakan 10 lagi orang mu'min sekali berbuat dosa besar kafir lah mu'min jadi paham ini? ini khawarij nah khawarij mu'tazilah di akhiratnya sepakat mereka kompak apa itu? pelaku dosa besar kekal dalam api neraka faham? jadi ini pak eda seperti ini yang kondisikan perbedaannya persamaannya khawarij mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar kekal dalam neraka mereka berbeda masalah apa? hukum pelaku dosa besar di dunianya beda kalau khawarij mengatakan apa ini? kafir kalau mu'tazilah mengatakan lah mu'min wala kafir itu bedaannya ahlu sunnah mengatakan apa ahlu sunnah? bagaimana ahlu sunnah? pelaku dosa besar kafir tidak di dunia? apa ini? ayo berkurang keimanannya naqsu iman di akhirat bagaimana? di akhiratnya pelaku dosa besar hasan di akhirat bagaimana? kekal neraka atau bagaimana? apa? bagaimana hukumnya? ayo tahta masyiatillah di bawah kehendak? Allah subhanahu wa ta'ala insya'a azabahu wa insya'a ghofarahu itu kaedah yang sering muncul jangan sampai terlupakan jika Allah menghendaki menghadap akan menghadap dia sesuai dengan kehadap dosanya namun jika Allah menghendaki mengampuni mengampuni langsung dan masuk surga langsung bisa dimahami ya itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang pertama adl kata mu'tazilah ini kaedah mereka pertama yang kedua tawhid yang ketiga perhatikan wal wa'adu wal wa'i wal wa'adu wal wa'id apa wa'adu itu? janji wa'id ancaman maksudnya bagaimana? maksudnya gini menurut mereka kalau Allah ta'ala sudah menjanjikan wajib menepati kalau sudah mengancam wajib menemnaikan dia ancam neraka wajib untuk neraka jadi paham gak? nah kita lihat perhatikan itu yujibu 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 nabihi Allah mereka mewajibkan dengan janji dan larangan dengan janji dan ancaman tersebut atas Allah ta'ala lihat mewajibkan mewajibkan apa? tahriba ashabil kabah mewajibkan kekalnya pelaku dosa besar dalam neraka jadi pahami? nah jadi mereka berani mewajibkan Allah ta'ala wajib mengadap pelaku dosa besar di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya siapa? mereka itu siapa? kok berani-berani mewajibkan Allah ta'ala jadi pahami ya? Mu'tazilah mengatakan wajib atas Allah ta'ala mengadap pelaku dosa besar kekal dalam neraka siapa mereka? berani-berani mewajibkan Allah ta'ala lihat ini fatal ya kerusakannya ya kesalahannya sangat fatal ini mewajibkan pelaku dosa besar kekal dalam neraka siapa yang mewajibkan? Allah ta'ala Allah mustah'an ini na'am barakallahu fi na'am dasar pokok mereka yang keberapa? yang ke na'am barakallahu fi ke tiga dan ke empat wa'adu wal wa'id al'adl al-wahid al-wa'adu wal wa'id empat ya tinggal satu apa satu itu? wal amru bin ma'ruf ban hanim mungkar lima dikasih nomor ya biar gak bingung ya jadi usulnya mutazilah itu adalah ada lima kalau bahasa disana Pancasila kan Pancasilahnya mutazilah lima ini paham ya? Pancasilahnya mutazilah lima ini aturannya pedumannya mutazilah lima ini pertama al-adel kedua ta'uhid ketiga wal-wa'ad al-wa'adu janji wal-wa'id ancaman yang kelima dikasih nomor itu ya yang kelima wal-amru bin ma'ruf wa'nahliwani mungkar merintahkan perkara yang ma'ruf kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar bagus ya ini bagus ya asyad bagus kalimat kalimat yang benar namun yang diinginkan dengannya kebatilan kalimatnya benar merintahkan kepada perkara yang ma'ruf benar dan melarang dari perkara yang mungkar sahih tapi yang mereka inginkan apa lihat? yang mereka inginkan dengannya adalah berontak kepada pemerintah al-khuruj al-hukam berontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin itu yang mereka inginkan berarti mu'atazilah pada lembaga ini khwarid ternyata Allah ternyata mereka saling apa? berbeda pendapat dalam sisi lain tapi satu pendapat dalam pendapat yang lain pembelum? nah ini buktinya lihat ini al-amru ma'ruf yang mereka inginkan apa? berontak kepada pemerintah kudeta revolusi penggulingan kekuasaan demonstrasi atau yang misalnya lihat ini al-khuruj al-khukam yang mereka inginkan berontak kepada pemerintah keluar dari ketaatan dengan pemerintah padahal ancaman yang ngeri kan apakah Rasulullah alaihissuratu wassalam man kariha syai'an min amini syai'an man kariha min amini syai'an falyasbir fa'innahu man kharaja mina sultan shibron famata mata mitatan jahiniyah akamakola nabi artinya apa? barang siapa yang tidak suka dengan keputusan pemimpin sedikit saja dan yang tidak suka sabar sabar mau ngapain lagi jangan kudeta walauh revolusi walauh demonstrasi sabar saja sabar kemudian apakah Rasulullah barang siapa yang berontak berontak dari ketaatan pemimpin kalau dia berontak ngelawan nah kemudian dia mati maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah waliyadillah sabar dalam poin ini nah berseberangan dengan khawarij khawarij agama mereka keyakinan mereka ideologi mereka nih keluar dari ketaatan terhadap pemimpin sejak dahulu ini bukan baru-baru ini sejak dahulu sejak zamannya siapa? sejak zaman Rasulullah salallahu salam lihat Rasulullah pemimpinan bukan? pemimpin tapi waktu itu barangkalavik ketika Rasulullah alaih sallallahu salam membagikan sebagian harta kepada segenap para sahabat ada sahabat yang lama sahabat yang baru yang baru diberikan pemberian yang banyak yang lama dikasih pemberian sedikit karena apa tujuannya? taklif ulkulub untuk mengunahkan hati para sahabat yang baru yang baru-baru tadi itu bisa dipahami? datanglah oknum orang yang lancang mulutnya kurang ajar kurang ajar gak punya adab di hadapan Rasulullah alaih sallallahu salam dia mengatakan ikbil ya Muhammad berbuat adil di Jepang pemimpin jadi gak dulu dah ada pemikiran dah ada nah siapa orang yang lancang mulutnya itu siapa itu? duluk huwesiro at-tamimi jangan sampai lupa lancang mulutnya gak punya sopan santun gak punya adab gak punya moral manggilnya bukan ya Rasulullah ya Muhammad pada nabi Rasul tapi makanya ya Muhammad adil berbuat adil kalau Muhammad disebutkan para ulama awal bid'atin doharat fil-islam bid'atul khawarij semaknana ini disebutkan juga syekhul islam ibnu taymiyah rahimahullah dihafalkan ya awal bid'atin doharat fil-islam bid'atul khawarij awal bid'ah muncul dalam agama islam ini bid'ah khawarij itu yang pertama kali bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama islam bid'atul khawarij itu bid'ah yang dipelopori oleh dul-khawai siru'at tamimi nah Allah kita lihat lagi maka mereka menetapkan untuk Allah Ta'ala nama tapi tidak menetapkan apa yang terkandung di dalam nama tersebut berapa sifat nama saja tanpa sifat nama mujarot nama tapi kosong dari sifat nggak cocok kalau manusia masih manusia kadang-kadang nama tidak sesuai dengan sifatnya kan namanya soleh tapi ruangnya rusak mungkin nggak manusia mungkin nggak mungkin namanya hamid terpuji mulia tapi orangnya nggak sesuai dengan namanya manusia tapi Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala nama dan sifatnya saling number sesuaian dan juga sempurna lihat ini mereka orang-orang atas zillah berada di atas apa berada di atas metode atau prinsip al-awal pertama metode prinsip jalan mereka yang pertama lihat ini orang yang menjadikan alim zat yang mengetahui sami zat yang mendengar basir zat yang melihat seperti nama-nama yang murni nama tok nama saja mahduh itu murni nah al-mataradifat nama yang murni yang hanya apa sinonim persamaan kata alim ya sami sami ya basir itu benar cuma maknanya mereka menetapkan itu kelirunya kelirunya mereka disitu kalau ahlu sunnah sami alim basir itu memang semuanya kembali kepada Allah Ta'ala benar itu tapi di dalam sami itu ada sifat sama di dalam basir ada sifat al-basar di dalam alim ada sifat al-ilm itu ahlu sunnah kalau mereka tidak sami ya sami basir basirnya saja alim alim gak ada ilm wala basir wala sama Allah Ta'ala lihat ini seperti alam al-mahduh nama yang murni al-mataradifat yang saling apa bersamaan kata sinonimnya saja mampu misalnya ya dikondisikan ini menurut mereka ini menurut menurut mereka jadi menurut mereka itu sama sama tapi gak ada sifatnya itu keliru Allah Ta'ala lihat disini kata beliau yang ucapan ini pendapat ini muadda menghantarkan ucapan ini kepada pendapat apa Allah Ta'ala la sifat Allah Ta'ala nama pasti ada di dalamnya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama saya terlewati berkali-kali supaya bisa dikondisikan nama nama berkali-kali indah ya abdurrahman kullusmin yukhotmin husifah na'am walaysa kullusifatin yukhotmin ha'ismun ayo dihapalkan itu dikondisikan artinya apa nama artinya apa artinya setiap nama itu pasti diambil padanya sifat pasti sudah nama pasti ada sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama kenapa karena menetapkan nama dan sifat tauki fiah ingat-ingat itu tauki fiah apa itu tauki fiah ersat apa itu tauki fiah berhenti diatas dalil makhum gak boleh sembarangan contohnya biar tetap jelas sami nama bukan nama bukan nama di dalamnya sifat sama datnya mendengar sifatnya mendengar makhum sekarang hayun nama atau bukan hayun itu nama atau bukan hayun itu nama di dalam hayun ada sifatnya ada sifatnya gak ada apa sifatnya hayat dan kehidupan itu al-sunnah menetapkan nama dan sifat kemudian sekarang ar-razzak nama atau sifat abdullah ar-razzak nama di dalam ar-razzak ada gak sifat apa itu sifatnya ar-razzak rezeki memberikan rezeki nama ya nama itu semuanya keyakinan kalau mereka tidak Allah tapi tidak setiap sifat tidak setiap nama diambil sifat contohnya apa nama tidak setiap sifat diambil nama contohnya apa nuzul nuzul Allah ta'ala ini sifat nuzul kapan nuzulnya kapan turunnya ke langit dunia kapan sepertiga malam terakhir nah nuzul sifat ada gak nama Allah ta'ala nazil itu ada gak ada gak gak ada kenapa karena menetapkan nama harus dibangun di atas jari harus dibangun di atas jari tapi kan bahasa Arabnya nazil ustad bahasa Arabnya nah memang nazil cuman kalau antut tetapkan nazil untuk nama Allah ta'ala tidak diperbolehkan terus bagaimana kalau nama menyebutkan babun ikhbar namanya boleh antut sebut tapi babun ikhbar bab pengkabaran bahasa Arabnya sesuatu yang turun atau siapa yang turun nazil tapi nama Allah ta'ala bukan nazil itu nama Allah ta'ala bukan nazil bukan kenapa karena gak ada dalelnya nuzul sifat tidak setiap sifat diambil nama tapi setiap nama pasti diambil sifat kalam sifat terutama kalam sifat ada gak nama orang mutakalim ini gak ada jadi pahami ya kaedahnya jangan sampai terlupakan yang kedua metode yang kedua atau jalan mereka yang kedua man kawala alimun bila ilmin ini lihat yang kedua ini ada yang mengatakan alimun bila ilmin zat yang mengetahui tapi gak punya ilmu katanya aneh kan Allah musnah mengetahui tapi gak punya pengetahuan kodiman bila kudroh zat yang mampu tapi tidak punya kemampuan ngajak namanya letakkan kalau ditiadakan Pak antum ini Pak sebenarnya kuat tapi gak punya kekuatan Pak antum ini sebenarnya hidup Pak tapi gak punya kehidupan antum ini Pak sebenarnya mendengar tapi gak punya pendengaran ngajak kan namanya ngajak lihat ini ini Allah Ta'ala mereka mengatakan alimun bila ilm zat yang maha mengetahui tapi gak punya ilmu zat yang maha mampu tapi gak punya kemampuan sami' basir bila sam' wala basar mendengar dan melihat tapi gak ada pendengaran gak ada penglihatan maka mereka terang-terang menetapkan nama tapi mereka di sisi lain meniadakan apa yang terkandung daripada nama tersebut berbahas sifat nama menetapkan sifat tidak ini keadaan mereka Allah yang kita ambil diperhatikan baik-baik perbedaannya jangan sampai salah faham atau gagal faham atau keliru dalam memahami dari Mu'tazillah dan Jahmiyah itu mereka apa beda atau sama pendapatnya dalam masalah asma sifat ini beda atau sama Mu'tazillah sama Jahmiyah beda atau sama dalam masalah asma sifat beda atau sama beda apa bedanya kalau Jahmiyah mengatakan apa mengatakan apa Farid Jahmiyah tidak berkali-kali kan Allah bagaimana coba Jahmiyah mengatakan apa Allah Allah tidak tidak punya nama tidak punya sifat ingat total dua-duanya tidak 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 punya nama tidak punya sifat kalau Mu'tazillah mengatakan apa punya nama dan punya nama tapi tidak punya sifat dihafalkan itu itu jangan sampai tertukar ya nah jadi jangan sampai tertukar itu itu pembahasan yang paling penting dalam yang penting dalam masalah asma sifat ini kalau Anda gagal ini bingung Allah Alhamdulillah